Halo Sobat Bakuhantam, saking banyaknya serangan, gelombang, drone, Rusia di Ukraina sampai-sampai ada yang nyasar hingga ke wilayah NATO. Loh, 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 ini bahaya ini. Beritanya Angkatan Bersenjata Polandia mengatakan pada hari Senin bahwa wilayah udara mereka kemungkinan besar telah ditrobos oleh pesawat Nirawak menyusul serangan mematikan Rusia di Ukraina pada hari sebelumnya. Rusia meluncurkan ratusan pesawat Nirawak dan juga rudal jelajah ke Ukraina pada hari Senin dini hari. Serangan ini dikabarkan menargetkan infrastruktur energi negara tersebut dan selama serangan ini, wilayah udara Polandia kabarnya dilanggar oleh sebuah objek yang masuk dari Ukraina, kata Kepala Komandan Tentara Polandia. Kami mungkin berhadapan dengan masuknya sebuah objek ke wilayah Polandia. Objek ini dikonfirmasi oleh sedikitnya tiga stasiun radiolokasi. Prajurit di lapangan mengatakan saat ini sedang melakukan pencarian terhadap apa yang mungkin merupakan sebuah drone udara Rusia yang jatuh sekitar 30 km dari perbatasan Ukraina. Ada kesiapan penuh untuk menetralkan objek ini, kata juru bicara komando militer Polandia Jacek Gorchewski atau yang biasa dipanggil Mamat Pacul ini. Pada bulan Maret, Polandia juga melaporkan bahwa rudal jelajah Rusia telah melanggar wilayah udaranya dan jatuh di Polandia. Insiden serupa juga terjadi pada tanggal 29 Desember 2023 ketika rudal Rusia juga melintasi wilayah udara Polandia selama beberapa menit sebelum akhirnya kembali ke Ukraina. Kemungkinan besar yang jatuh kali ini merupakan drone dan kita asumsikan demikian karena lintasan penerbangan dan juga kecepatan yang dipantau oleh radar Polandia menunjukkan bahwa ini jelas bukan rudal, tapi ini merupakan drone. Tapi ini spesifikasinya identik dengan drone Kamikaze Rusia. Jadi apakah Polandia setelah 3 kali dibobol kayak gini akan mengaktifkan pasal 5 dalam pertahanan kolektif NATO karena wilayah yang diserang drone asing ini? Karena wilayahnya diserang drone asing bos. Nah pasal 5 dari traktat Atlantik Utara or Master Kua di dunia yaitu NATO dalam sejarahnya hanya diaktifkan sekali. Yaitu ketika pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat, waktu itu terjadi serangan, ya kita tahulah serangan 11 September ya kan. Nah pada saat itu barulah NATO mengaktifkan pasal 5 yang merupakan bentuk pertahanan kolektif dan waktu itu NATO dari berbagai negara-negara dan waktu itu berbagai negara-negara NATO langsung memberondong dan memberikan dukungan dalam berbagai bentuk termasuk keterlibatan dalam operasi militer melawan para petani-petani opium di Afghanistan. Nah jadi tergantung lawan mungkin pasal 5 NATO ini aktif kan. Kalau menurut kalian silahkan komentar dan baku antar kalian diboboh jadi pih jangan sampai aktif lah bos. Kalau aktif udah perang dunia ketiga udah selesai kita bos selesai selesai. Terima kasih telah menonton!